Intro Sebelum saya mulakan PDP, saya akan rujuk dulu rancangan pelajaran tahunan saya Tentang topik apa yang saya nak ajar kepada pelajar Bila dah jumpa topik yang bersesuaian, saya akan fikirkan apa aktiviti yang sesuai untuk pelajar Pertama sekali, saya mesti pilih topik yang dekat dengan pelajar Contohnya yang pertama, saya mulakan dengan set induksi Set induksi saya, saya gunakan basikal Basikal adalah kenderaan yang sangat familiar dengan pelajar Bila dah guna basikal, biasanya apa yang saya selalu buat di basikal dia Yang pertama sekali, mesti dia akan pernah letak sesuatu di roda basikal dia Bila dia letak, tujuan asalnya untuk cantik Tapi sebenarnya dia ada berkait juga dengan topik yang saya akan ajar Jadi sebelum itu, dia tak tahu apa yang dia buat Sekarang dia tahu apa kesan yang dia buat pada roda basikal itu Berkait dengan mata pelajaran matematik Pernah tengok ni? Tak pernah? Tak pernah tengok? Siapa tak pernah tengok tu? Okey, kenderaan yang biasa kamu guna Okey, kita ada basikal Saya nak sorang, bantu saya Ha, Arif Arif Zakuwan Okey, terbalikkan basikal ni Yang tak nampak main sini, duduk sini pun tak apa Okey, saya ada satu basikal Dan saya ada satu tag ni Tak dekat-dekat roda? Bagi kawan-kawan nampak Okey, nampak tak? Saya ada tag Tag tu warna apa? Okay, pernah buat air kacang? Pernah Pernah? Pernah Okey, saya nak kamu kayuh macam air kacang Cepat Yang lain tengok Tengok Tag warna orange tu Dia nampak berhenti ke nampak pusing? Nampak pusing bentuk apa? Bulat Buat bulat kan Selalunya kamu guna ni, kamu letak apa? Kat basikal Lampu Letak apa? Jilong? Letak lampu kan? Kamu jalan malam-malam pusing Tu nampak lampu So, bila dia bergerak tu Dia ada Laluan dia Laluan dia tetap ke Tak tetap? Tak Laluan dia tetap Dia punya paksinya di mana? Di sini lah Betul? Jadi apa kaitan dia? Dia melibatkan La La Laluan Dan kita anggap ini apa? Ti Titik Faham? Ti Titik Laluan kepada Titik Ok Cukup Sudah penat? Jadi air kacangnya? Jadi Kita minum ramai-ramai Ok Kamu tahu tak kat sekolah kita ada kartunis? Ada, ada tak? Ada tak? Coba tarik Tarik meh Saya nak zarik lukis Satu kartun Kamu tak tahu Saya dengan dia je tahu Rahsia Tahu Sepat sikit lukisnya Dalam saya indaksi juga Saya memilih seorang pelajar Yang saya memang tahu bakatnya Pandai melukis Jadi Saya panggil ke depan Untuk tunjulkan bakat dia Supaya dia lebih Berkeyakinan Untuk berharapan dengan Murid-murid yang lain Jadi bila dia lukis Hasil lukisan itu juga Hasil lukisan daripada pelajar juga Dapat membantu saya Untuk Memahamkan pelajar-pelajar lain Tentang Topik yang saya akan ajar Ok Duduk Nampak? Nampak? Apa yang dia tengah buat? Layang kaki Sepak Benda ni statik kan? Benda ni statik Tapi kamu nampak dia sepak Kalau sepak Bergerak kan? Apa yang membuatkan dia nampak sepak tu? Haa Apa dia Nurid? Garisan tu Tengok Garisan ni Garisan ni yang menampakkan dia Menyepak Kalau tak ada garisan ni Ada tiga kaki kan? Alien Tiga kaki Jadi garisan ni lah kita akan belajar hari ni Yang kita namakan sebagai Aik pula tulis dah tau? Oh dah ulang kaji dulu ya Bagus Lo? Locus Apa dia Locus? Locus dalam dua dimensi Ok Locus Dalam Dua Dimensi Iyalah Haa Apa kata yang penting? Iyalah La? Haa Saya tulis semua huruf besar Sebab ini adalah Kataan yang penting Laluan Bagi Titik Yang Yang Bergerak Ok Dalam Masa kita guna basikal tadi Yang bergerak Tag warna oran tu Betul? Haa Itu yang bergerak Jadi dia punya Locus ni adalah Bentuk tu Nampak? Laluan tu Yang gambar Yang saya dah padam tadi Kan? Walaupun Kamu nampak gambar tu Statik Tapi Pergerakan itu Nampak laluan kepada Kaki tu Yang di garis itu Kamu nampak dia Bergerak Boleh faham? Itu maksud Locus Biasa main bola? Biasa Ok Siapa yang biasa? Enggak kan? Lai Mengajap Berdiri kat basikal tu Ok Seorang bantu saya Wan Dia Lambat sikit Sebab dia fikir dulu Tengok bola ni Yang lain pun tengok Kalau Wan salah lukis Kamu kena Betul kan? Ok Buat satu bulat Untuk bola Buat satu Label Untuk dataran Ok Ini bola Yang saya pegang Boleh? Boleh Lai Sambut Ok Lukis macam mana Dia punya locus Maknanya Saya kat atas Dia turun Bawah Ok Bagi balik pada saya Lemah lembutnya Duduk sana lagi Wan dah Saya nak perempuan pula Seorang Ezri Ok Tengok betul-betul Tengok Jangan pejam mata Bola push clip Ok Ok Sekarang Ok ini bola Terima kasih Ini bola yang kamu Tengok Dulu masa kecil-kecil Biasa main tak? Biasa main apa? Biasa main bola Tapi saya bukan cerita pasal bola Biasa kecil-kecil kamu Biasa main tu apa? Roket Bukan roket Kapal terbang kertas Kan ada lagu kan Kapal terbang kertas Siapa nyanyi? Tau Aduh kesiannya Nanti balik cari ya Ok Saya akan berikan kamu Satu Flipboard Dengan ada satu kertas warna Secara berpasangan Dah? Dah tengok? Tengok Mana pasangan kamu? Dah tahu? Dah Senang duduk dua-dua kan? Apa yang perlu kamu lakukan adalah Daripada kertas ni Kamu jadikan dia Satu kapal terbang kertas Seorang wakil ambil Dan boleh Buat kapal terbang kertas Dalam masa 6 minit Untuk aktiviti yang seterusnya Saya gunakan kapal terbang kertas Saya rasa itu adalah Antara aktiviti yang mungkin akan Menarik sangat minat pada pelajar Sebab kalau kita tengok Zaman sekarang Ok Kalau kita tengok zaman sekarang Murid-murid ni Jarang untuk melakukan aktiviti tu Tak sama macam pelajar-pelajar dahulu Sekarang diledahkan dengan Macam-macam Aktiviti Playstation Komputer Game Dan Saya rasa mungkin ada pelajar yang tak pernah Buat kapal terbang tu Jadi di sini saya ambil kesempatan Dengan guna kapal terbang tu Dapat menarik minat pelajar Dan mereka akan seronok Saya ambil konsep Bermain Sambil belajar Bukan main sahaja Ada pelajarannya di sini Daripada bentuk kapal terbang Saya bentukkan kepada beberapa kumpulan Bentuk-bentuk kapal terbang yang dibuat Akan menghasilkan Laluan atau lokus yang berlainan Jadi di situ mereka belajar Dan memahami sendiri Bagaimana lokus untuk setiap kapal terbang Ok Apa yang perlu kamu lakukan Adalah Menerbangkan pesawat yang telah kamu bina Ok Cara dia Seorang Balik Seorang lagi Lukis lokusnya Boleh? Haa Mizzah? Sebab dia cakap tadi Susah lah cikgu nak lukis Haa Ok Tengok Mizzah Dia lagi tengok Betul kat lokusnya Ya? Ni faktor angin Tu pasal dia kesana Haa lukis Betul tak? Betul tak? Mana mahu Mana mahu Serang-serang lagi Lagi serang Itu ke depan Dia ke belakang Mesti ke belakang Letaklah kamu jatuh ke belakang Betul? Tak Kalau ke belakang Haa tengok saya hebat Haa tengok saya hebat So Dia pergi ni atas Dia pusing Ke belakang Kumpulan yang pertama Volunteer Siapa lukis? Haa Nurin Nurin Saya nak tengok Saya nak tengok sama-sama Ready? Pilot, pilot Ready untuk berlepas Haa Haa Ok Haa Haa Teruk Teruk je kapal terbang Boleh lah Takpe Kita memang nak tengok Yang macam tu kan Baru kita tahu Lokal dia Go belakang kedua Ok Dah lengkap semua? Dah Haa Jadi ada macam-macam Macam-macam Bentuk Ok Kalau kita tengok ni Macam-macam Bentuk Sebab apa? Titiknya tetap ke tak tetap? Tak Tak Tetap Dia tak ada satu Panduan Bagaimana pergerakan itu Untuk pergi Jika ada satu panduan Mesti pergerakan ni Akan jadi sama Betul ke tak? Betul Bila tentu lagi Kita tak uji lagi Lepas sini kita akan uji Betul ke? Tak Tak betul Boleh? Sebelum guru-guru merancang aktiviti di luar Kita perlukan kerjasama antara guru-guru yang lain Untuk mendapatkan barang keperluan Alat bantu mengajar Kita kena beritahu Pihak pentadbir sekolah yang kita akan adakan aktiviti PDP di luar Untuk makluman pihak sekolah Kita juga kena ada dua plan Lepas tu plan A Lepas tu plan B Sekiranya hujan Kita kena ada plan yang kedua Supaya Kita punya PDP akan terus berjalan Jangan nanti kalau hujan Kalau tak ada plan Kita benung je pula kan Kita akan terus berjalan Kita akan terus berjalan Kita akan terus berjalan